Wakil Presiden Kiai Haji Maruf Amin menerima audiensi Duta Besar Kerajaan Sepanyol untuk Indonesia, Francisco Aguilera Aranda. Dalam kesempatan ini, WAPRES menyampaikan apresiasi yang tinggi atas komitmen pemerintah Sepanyol untuk terus mendukung kedaulatan Indonesia. Kepada Dupes Sepanyol, Francisco Aguilera Aranda, WAPRES mengatakan, sudah semestinya Sepanyol dan Indonesia menegaskan komitmen bersama untuk menegakkan integritas teritorial setiap negara. Pasalnya, baik Indonesia maupun Sepanyol memiliki tantangan yang sama terkait separatisme. WAPRES juga berharap pemerintah Sepanyol mendukung keberhasilan presidensi G20 Indonesia untuk mengatasi berbagai tantangan ekonomi global saat ini. WAPRES juga mendorong peningkatan kerjasama Indonesia-Sepanyol di bidang keagamaan, budaya, dan pendidikan sebagai upaya merekatkan rasa saling pengertian antar masyarakat kedua negara. Menyambut harapan WAPRES, Dupes Aguilera mengungkapkan bahwa Sepanyol adalah tamu permanen dalam perhelatan G20 sehingga sangat penting untuk bekerja sama dengan Indonesia. Terkait kerjasama budaya, Dupes Aguilera menegaskan dirinya ingin mempromosikan pertukaran bahasa, yakni dengan mengajarkan bahasa Indonesia di Sepanyol dan sebaliknya. Dupes Aguilera juga mengapresiasi Indonesia yang berhasil menangani pandemi dengan baik yang salah satunya melalui kebijakan vaksinasi. Selain itu dirinya juga meyakini pada 2024 mendatang, Indonesia akan dapat menyelenggarakan pemilu dengan baik sebagaimana pemilu-pemilu sebelumnya. Nusantara TV melaporkan.